Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat YouTube balik lagi di channel saya mochi 14 official di video kali ini saya akan memberikan tips dan saran bagaimana caranya buat channel kalian agar makin berkembang dan banyak yang viewers karena selama ini banyak yang banyak ya Kenapa kok channel saya sepi banget kok saya udah upload video tiga hari kok nggak ada yang nonton Nah untuk itu di channel saya ini saya akan saya akan memberikan tipsnya ya tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi dari video terbaru saya Oke kalau sudah kita langsung ke tips dan sarannya jadi tips yang pertama kalian itu itu harus buat konten harus buat konten terlebih dahulu ya tapi yang secara konsisten itu artinya apa jadi konten yang kalian buat itu harus konsisten harus tetap mengacu pada konten itu sendiri jadi banyak banget ya konten-konten yang saat ini digandungi yang banyak dicari di YouTube pada tutorial memasak beauty vlogger atau memancing mungkin atau macam-macam ya macam otomotif video anak jadi kalian harus nentuin dulu ya kontennya nah kalau kalian sudah nentuin kontennya otomatis kan video yang akan kalian buat itu harus mengacu pada konten itu sendiri jadi harus mengarahnya ke konten kamu yang tadi udah kalian tentuin selanjutnya tips yang kedua yang kedua kalian buat video dan menguploadnya nah setelah kalian nentuin konten dan memantapkannya secara otomatis kalian harus buat video terus menguploadnya ya tapi sebelum kalian mengupload video video tersebut sudah kalian edit sudah bisa sudah dipilih mana yang bagus sudah diberi judul sudah kalian sudah nentuin thumbnailnya sudah diisi deskripsinya saran sih untuk youtuber pemula ya durasi video enggak usah panjang-panjang lah nah minimal 5-6 menit tapi walaupun videonya singkat di dalamnya terdapat informasi atau macam-macam tujuannya apa supaya penonton kalian sudah menangkap bisa menangkap informasi dan secara luasa mereka menontonnya next tips yang ketiga yang ketiga kalian manfaatkan fitur analistik fitur analistik ini bisa menjadi ajuan untuk kalian terhadap video yang disukai penonton di fitur analistik itu terdapat data ya kalau misalkan kalian sudah upload beberapa video disitu bisa dianalisa datanya kok video ini banyak banget ya nonton ya kok video yang yang nontonnya kok nggak sampai lengkap ya Nah sehingga kalau misalkan kalian sudah bisa membaca analisanya kalian itu nanti bisa membuat inovasi apa sih yang nanti akan saya buat agar konten ini menjadi lebih menarik terus video yang bagaimana sih yang saya yang kalian nanti akan upload agar pengunjung nanti bisa menonton kapot video kalian jadi data analistik ini bisa kalian gunakan untuk memajukan konten kalian kedepannya ya selanjutnya tips yang terakhir yang keempat kegigihan dan kreativitas ini penting ya buat seorang konten kreator kalian itu harus memiliki dua sikap ini yaitu gigih dan kreatif karena apa karena untuk membangun sesuatu itu kita perlu perjuangan jadi kalian kalian buktikan kegigihan kalian kalian tunjukin kreativitas kalian bahwa kalian itu mampu dan kalian itu bisa nah sobat YouTube itulah empat tips dan saran dari saya semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa mengaplikasikannya terima kasih sudah menonton selamat sejahtera semoga sukses sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax